inilah 7 juara indonesian idol yang beragama kristen kira-kira siapa saja mereka simak video ini sampai habis ya Joey Tobin adalah juara indonesian idol musim pertama tahun 2004 di babak final Joey Tobin berhasil mengalahkan Dallon Tamrin. Joey Destiny di rumah Tobin lahir di Jakarta pada 20 Maret tahun 1980 tak lama setelah menjuarai indonesian idol, Joey Tobin kemudian memutuskan kontraknya dengan experimental media, produser indonesian idol setelah adanya masalah diantara kedua pelepih Joey Tobin telah menghasilkan sejumlah album termasuk album Rohan Kristen dan daerah lagu Batak Mike Mahode adalah juara indonesian idol musim ke-2 tahun 2005 di babak final Mike Mahode berhasil mengalahkan Judika Si Hotang Mikael Prabowo Mahode atau Mike Mahode lahir di Jakarta pada 7 November tahun 1983 sejak jadi juara indonesian idol ia sering tampil bernyanyi di berbagai acara penting termasuk tampil di televisi Mike Mahode sangat aktif dalam bernyanyi lagu rohani dan sering muncul dalam sejumlah album rohani Mike meninggal di Tangerang, Banten pada 31 Juli tahun 2016 Igo adalah juara indonesian idol musim ke-6 tahun 2010 di babak final Igo berhasil mengalahkan Citra Skolastika Eli Sohen Kristelgo Panturi atau lebih dikenal dengan Igo Panturi atau Igo lahir di Ambon, Meluku pada 19 Februari tahun 1993 Bakat Igo Panturi dalam bermusik sudah terlihat sejak dia duduk di tingkat ketiga sekolah menengah pertama dengan berlatih getar Igo juga aktif bernyanyi di berbagai acara seperti pada acara ulang tahun Meluku di gereja dan pada acara tahun baru Selain bermain band dengan rekan-rekan sebayanya Igo Panturi juga bernyanyi bersama artis-artis daerah dari Ambon yang disebut Mainaro Group Di Belanda, Igo juga pernah bernyanyi dengan teman-teman bandnya di pentas gong perdamaian dunia di Ambon Album Igo Panturi ialah Terima kasih pada tahun 2010 Lagu yang terkenal di album ini adalah Karena Aku Punya Kamu yang populer di kalangan anak muda Regina adalah juara Indonesian Idol musim ke-7 tahun 2012 Di babak final Regina berhasil mengalahkan KAMASIAN MATHEUS Regina Ivanova Palopah lahir Jakarta pada 4 Desember tahun 1985 Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Regina merupakan seorang penyanyi kafe Yang menarik, sebelumnya Regina telah mengikuti audisi Indonesian Idol sebanyak 6 kali namun gagal melaju ke babak selanjutnya Ketika ia berhasil masuk ke babak spektakuler hasilnya selalu bagus bahkan beberapa penampilannya berhasil membuat ketiga juri memberikan standing applause Noela adalah juara Indonesian Idol musim ke-8 tahun 2014 Noela Elizabeth Michaelia Auparai lahir di Wamena Papua 19 Desember tahun 1987 Sebelum ikut Indonesian Idol Noela adalah penyanyi kafe selama 6 tahun di Purwakerto, Jawa Tengah Suara Noela yang kuat dan unik kerap mendapat pujian dari para juri Indonesian Idol Noela kini telah menghasilkan 4 single dan 2 album salah satunya bersama Husein, Ubay, Regina, dan Kamaseyan Maria adalah juara Indonesian Idol musim ke-9 tahun 2018 Maria Dwi Permata Semorangkir atau Maria Semorangkir lahir di Medan, Sumatera Utara pada 7 Oktober tahun 2001 Saat usia masih 12 tahun Maria pernah mengikuti ajang Indonesian Idol Junior pada tahun 2014 dan berhasil masuk ke 5 besar Maria sejak kecil sudah mengikuti berbagai les untuk mengembangkan bekatnya mulai dari les vokal hingga les bermain musik Selain pintar berolah vokal Maria juga mahir memainkan alat musik seperti piano gitar, dan biola Selain itu, Maria juga terkenal sebagai pianist band pengiring kebaktian di gereja HKBP Saipu di Medan, Sumatera Utara Leodra Margareta Genteng lahir di Medan 21 Juni tahun 2003 adalah seorang penyanyi asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia Namanya mulai banyak dikenal publik setelah Leodra menjadi pemenang dalam ajang menyanyi Internasional Festival San Mauro Junior pada tahun 2017 di kota San Mauro, Italia Nama Leodra semakin dikenal masyarakat atas keikut sertaannya dalam ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol musim ke-9 dan berhasil mencuri perhatian juri karena teknik Westdale Register atau jangkauan suara manusia tertinggi di atas falsetto miliknya dan pada akhirnya dinobatkan menjadi pemenang pada tanggal 2 Maret tahun 2020 menjadi pemenang termuda mengalahkan Tiara Anugrah dari Jember Maret Terima kasih Terima kasih.